Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini, Mako Sem akan membahas IBS topik tegibab 34 serta wakjang yonsep Langsung saja kita bahas Yorobun Ilponeso sampon Cimunil tetko Dengarkan pertanyaannya lalu Almacan tetapel kursi psio Pilihlah jawaban yang tepat Ilpon 34과 EPS topik 1에서 3번 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오 1번 지훈씨 정말 멋있네요 결혼 축하해요 다시 들으십시오 1번 지훈씨 정말 멋있네요 결혼 축하해요 지훈씨 정말 멋있네요 wow mas 지훈 kamu sangat keren 결혼 축하해요 selamat ya atas pernikahannya 결혼 itu menikah 축하해요 selamat jadi selamat ya atas pernikahannya kalau kita dikasih selamat jawabannya bagaimana Yerobun 감사합니다 terima kasih jadi poinnya adalah dikata 축하해요 selamat ya 감사합니다 terima kasih opsi 2 미안합니다 maaf opsi 3 괜찮습니다 tidak apa-apa atau tidak masalah opsi 4 축하합니다 selamat 2번 다음 주 토요일이 친구 생일인데 무슨 선물을 하면 좋을까요 jam 주 토요일이 sabtu minggu depan 친구 생일인데 ulang tahunnya temanku 무슨 선물을 하면 좋을까요 좋을까요 sebaiknya myon jika jadi sebaiknya jika saya son 선물을 하다 menghadiahi 무슨 apa jadi kata kuncinya adalah di 무슨 son 선물을 하면 좋을까요 sebaiknya saya menghadiahi apa atau sebaiknya saya memberikan hadiah apa gitu ya Yorobun kalau ada hadiah apa atau menghadiahi apa itu pasti apanya itu dijawab benda kan bagian musen bagian apa itu ada kata benda yang muncul ya Yorobun seperti itu ya jadi apa jadi hadiah apa yang ada kata menghadiahkan dimana Yorobun menghadiahkan sama ya menghadiahkan apa baju maka 정답은 i pon ini oke ose son mulha nge oteo nge oteo bagaimana jika jadi nge oteo dipakai ketika merekomendasikan sesuatu ose son mulha nge oteo bagaimana jika anda menghadiahi baju seperti itu ya terima kasih terima kasih i ron son murul joso karena telah memberikan hadiah yang seperti ini di i ron seperti ini opsi empat jiseng i ren ulang tahun saya da am cu do yu i rieo sabtu minggu depan nih tetapi jika teman-teman mendengarkan audionya oh tadi sudah bisa mengantongi menanyakan hadiah apa sebaiknya yang saya berikan ya teman-teman langsung aja nyari kira-kira opsi yang muncul yang sesuai yang mana tidak harus juga diartikan satu-satu tapi bisa dilihat sekilas oh ada kata son mulhada saya juga mencari kata son mulhada musim son mulhada berarti tidak titik son mulhada caranya seperti itu kelihatan dengan sekilas terus langsung diartikan cocok atau tidak kalau sudah cocok ya sudah tidak perlu melirik opsi yang lain caranya begitu ya ok next 3번 3번 건우씨 한국에서는 돌잔치때 뭐해요? 다시 들으십시오 3번 건우씨 한국에서는 돌잔치때 뭐해요? ok mari kita tengah kalaki 3번 건우씨 한국에서는 돌잔치때 뭐해요? 건우씨 saudara 건우 한국에서는 di korea 돌잔치 돌잔치 itu artinya pesta ulta pertama 돌잔치때 ketika pesta ulta pertama 뭐해요 melakukan apa nah kata kuncinya di kata mo해요 melakukan apa nah kalau ditanya melakukan apa jawabannya berupa kata kerja nah karena disitu bentuknya cuman a, o, heo yaitu dia menggunakan yang akhiran hadam jadi heo maka jawaban kata kerjanya nanti juga bentuk informal a, o, heo jadi antara 3 itu ya kalau vokal a dan o ayo selain a dan o, o, yo hadam jadi heo kata kerjanya bentuk biasa seperti yang ditanyakan kita lihat aja predikatnya ayo rupun di ujung belakang adalah predikat opsi 1 predikatnya adalah ye peneo wah cantik ini kata sifat bukan kata kerja opsi 2 jemi iso menyenangkan ini juga kata sifat bukan kata kerja opsi 3 nge chowayo sebaiknya nah, kalau sebaiknya ini memberikan rekomendasi ini kurang tepat dia tidak menanyakan saya harus melakukan apa tapi dia bertanya di korea itu ketika pas ultah pertama apa yang dilakukan sih yang dilakukan oleh orang-orang korea itu apa pas ultah pertama harus kata kerja kan jawabannya ya yang ada kata kerja adalah yang sabon mokoyo makan nih jawaban lengkapnya adalah akisengil cukahako memberikan selamat ultah kepada bayi ko lalu kacipabel mokoyo makan nasi bersama tapi intinya adalah mau melakukan apa itu jawabannya harus berupa kata kerja karena disini bentuk informal biasa heo maka nanti ya tergantung opsinya akhirannya apa kalau vokal A dan O ya ayo selain A dan O ayo Adam jadi heo melakukan apa makan gitu ya makan jadi gitu kata kucinya sama gitu aja ya Rupu sebenarnya karena kebetulan opsi yang lain ini kata sifat kata sifat ini lebih ke merekomendasikan ya sebaiknya kayak gitu kurang tepat yang bener-bener kata kerja terus bentuk informal disini makan oke seperti itu next saya saobon hana ia gireltetko dengar-dengarkan satu cerita lalu tuge cilmune deta pasipsio jawablah pada dua buah pertanyaan sabon tu saramen dua orang ini odie karyoko hamnika ryoko hamnika bermaksud ga pergi odie kemana jadi dua orang ini bermaksud pergi kemana hubon nam dianen musen sek osel ibel komunikkan silaki laki el komunikkan akan ip ipta memakai od baju seg warna musen apa jadi silaki laki bermaksud memakai baju warna apa oke kita dengaran audionya sai so u 하나의 이야기를 듣고 두 개의 질문에 대답하십시오. 그런데 장례식장에 갈 때는 까만색 옷을 입고 가야 돼요. 그럼 집에 가서 까만색 옷을 입고 올게요. 대신 들으십시오. 소식 들었어요? 현석 씨 아버지가 돌아가셨어요. 정말이요? 현석 씨가 많이 힘들겠네요. 오늘 저녁에 리안 씨하고 가보려고 하는데 같이 갈래요? 네, 오늘 저녁에 같이 가요. 그런데 장례식장에 갈 때는 까만색 옷을 입고 가야 돼요. 그럼 집에 가서 까만색 옷을 입고 올게요. 오늘 저녁에 리안 씨하고 가보려고 하는데 같이 갈래요? 네, 오늘 저녁에 같이 가요. 그런데 리안 씨하고 가보려고 하는데 같이 갈래요? 장례식장에 갈 때는 까만색 옷을 입고 가야 돼요. 그럼 집에 가서 까만색 옷을 입고 올게요. 원 observable OK, mari kita bahas 여러분. 시 perempuan bertanya, 소식 들었어요? 아�akah anda telah mendengar 소식, kabar? Yani 소식 artinya kabar. 현석 씨 아버지가 ayahnya saudara 현석 telah meninggal Jadi disini ada kata kunci bahwa Ada orang yang telah meninggal Yorobun Berarti kemana? Perginya, sudah ketahuan ya Yorobun Ke Cangnesik Sudah ketahuan ya Yorobun Karena ada orang yang meninggal Perginya kemana? Cangnesik Upacara pemakaman Kita lanjut Jong Mario, benarkah? Yang sok si ka mani himdel keneo Wah, sepertinya Saudara Yonsok Sangat himdel da Sangat berat ya Kayaknya Oke disini sepertinya Kemudian si perempuan berkata Onel jonyoke Rian Cihago gaburyoku hanende Pada Petang hari ini saya bermaksud Pergi dengan saudara Rian Kacikha leo Maukah pergi bersama? Oh ne ya Onel jonyoke kacikha yo Pada petang hari ini Mari pergi bersama Si laki-laki berkata begitu Kemudian si perempuan berkata lagi Geronde Ngomong-ngomong Cangnesik galtenen Ketika pergi ke tempat upacara pemakaman Kaman sekosilipko kaya teo Harus pergi ke sana dengan memakai baju warna hitam Ini sudah jawaban nomor 5 Jadi begitu Ini mengandung jawaban nomor 5 Ada kaman sekot Baju warna hitam Kemudian juga ada kata Cangnesik jang Tempat pemakaman Jadi ini sekaligus mengandung Opsi di jawaban nomor 5 Serta jawaban yang nomor 4 Di sini juga tadi bisa untuk pertimbangan nomor 4 Ada Cangnesik jang Tempat upacara pemakaman Ada orang meninggal Cungdaben Sambon Cangnesik Upacara pemakaman Harus memakai baju apa? Kaman sek Baju warna hitam Jadi di Korea itu Kalau ke tempat Cangnesik Upacara pemakaman Bajunya kaman sek Warna hitam Seperti itu ya Yorobun Sangat gampang Jadi kalau sudah tahu seperti ini Opsi lainnya juga tidak perlu dilihat Kalau sudah tahu Oh ke pemakaman itu saya sudah hafal nih Cangnesik Tidak perlu juga ngerti ini Ini dan ini Yorobun Langsung cari Cangnesik jatuhnya di opsi keberapa Algestenika Jadi lebih bagus itu Kita ngambil poin-poin yang Anda mau ambil yang mana Nggak usah bermain-main kemana-mana dulu Ketika ujiannya Yorobun Agis sayo Oke next Apa hal yang berbeda dengan isi yang telah Anda dengarkan Jadi kita cari Hal yang berbeda Yorobun Oke Marikita dengar audio nya 오늘 저녁에 김과장님 딸 돌잔치에 같이 가실 거죠? Keemak 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 Selamat menikmati 가야죠. 그런데 돌잔치에는 무슨 선물을 사가야 해요? 예전에는 보통 금반지를 많이 선물했는데 요즘에는 금값이 너무 올라서 추기금을 내요. 선물을 사주기도 하고요. 그렇군요. 정은씨는 선물 준비했어요? 저는 편하게 추기금을 준비하려고요. 이한씨는 어떻게 할 거예요? 저는 돌잔치도 처음이고 과장님께 감사한 일도 많으니까 의미 있는 선물을 사야겠어요. 오늘 저녁에 김과장님 딸 돌잔치에 같이 가실 거죠? 가야죠. 그런데 돌잔치에는 무슨 선물을 사가야 해요? 예전에는 보통 금반지를 많이 선물했는데 요즘에는 금값이 너무 올라서 추기금을 내요. 선물을 사주기도 하고요. 그렇군요. 정은씨는 선물 준비했어요? 저는 편하게 추기금을 준비하려고요. 이한씨는 어떻게 할 거예요? 저는 돌잔치도 처음이고 과장님께 감사한 일도 많으니까 의미 있는 선물을 사야겠어요. ше기금에서부터 시작하는 일도 많습니다. Nende tetapi yu cemenen akhir-akhir ini kemkapsi harga emas naumu ola so karena sangat naik ola dari kata oreda karena sangat naik alias naiknya itu signifikan cukikem neo memberikan cukikem uang sumbangan sukacita seperti itu Yorobun jadi opsi 1 itu benar ya bahwa harga emas itu sangat naik itu sama dengan harga emasnya mahal ingat kita tadi yang salah Yorobun opsi 2 namjanen ajik sunmurel ansatta teman-teman ingat ya bahwa ajik jika diikuti bentuk negatif artinya belum jadi namjanen si laki-laki ajik sunmurel ansatta si laki-laki belum membeli hadiah ikodo majayo ini juga benar disini ya yang ngomong laki-laki dia baru mengatakan sunmurel saya gesoyo ya ini rumus harus saya harus membeli hadiah kalau dia mengatakan saya harus membeli hadiah maka dia belum membeli hadiah opsi 2 juga sesuai opsi 3 namjanen duljanjie kabun jogi ita si laki-laki nien jogi ita itu artinya pernah jadi si laki-laki pernah pergi ke duljanji janji artinya pesta pesta dul ultah pertama oke si laki-lakinya belum pernah pergi dia berkata jadi saya pertama kalinya juga ke pesta ultah pertama kalau pertama kali itu berarti dia belum pernah maka opsi 3 teliosoyo itulah jawabannya kita lihat yang opsi 4 si perempuan pergi ke pesta ultah pertama bersama dengan laki-laki ini juga sesuai mari kita lihat di perkataan yang kalimat pertama si perempuan kamu mau kan pergi bersama ke pesta ultah pertama anak perempuannya pak manajer kim pak manajer kim kaya jio ya saya harus pergi kan ya jadi dia mau kaya jio ya harus kan jadi intinya dia mau pergi ke sana yang bersama-sama si perempuan ini jadi jawabannya yang salah sudah ketahuan ya di opsi 3 pernah ke pesta ultah pertama belum dia baru jam pertama kalinya lagi senika mari kita hatikan secara keseluruhan pada petang hari ini kamu mau pergi bersamakan dengan aku ke acara pesta ultah pertama anak perempuannya pak kepala bagian kim kaya jio ya tentu harus pergi kan kuronde ngomong-ngomong sujan jio ya tentu dalam pesta ultah pertama kita harus pergi ke sana dengan membelikan hadiah apa ya jio ninen potong kembanjir mani son mulhenende ya jio ninen pada zaman dahulu potong biasanya son mulhenende menghadiyai mani banyak banyak yang menghadiyai kembanji cincin emas kemitu emas banji cincin nende tetapi yu cemenen akhir-akhir ini kemkapsinomu ulaso karena harga emasnya sangat naik atau sangat meningkat cuki gemel neo kebanyakan menyerahkan uang sumbangan sukacita jadi ngamplop ya sebenarnya dalam bahasa kita neo nenda menyerahkan memberikan son mulsa cukito hagoyo dan koyonya ini dan dan gitu hati itu sering juga saya juga membelikan son mulh hadiah kerokunya oh begitu jongen sinen son mulh cincin emas saudara jongen apakah telah mempersiapkan hadiah cincin emas mempersiapkan jongen pionage cuki gemel cincin emas saya bermaksud rio kuhetet bermaksud cincin emas mempersiapkan cuki gemel hadiah pionage agar nyaman ya saya mah agar nyaman saya bermaksud mempersiapkan hadiah kalau mas rian anda akan bagaimana saya itu pada besa utah pertama juga pertama kalinya iqo lalu iqo lalu kucang nimke kamsahan il domana nikah penikah karena karena banyak hal yang saya harus berterima kasih kepada pak kepala bagian iqo lalu saya harus membelikan hadiah yang berarti berarti eimi ita itu berarti eimi artinya arti oke yuki kaciknas senitairo pun jadi triknya begitu ya ada yang harus dicocokin beneran sama atau tidak tidak semuanya juga bisa pakai trik ya semua soal itu tidak banyak yang bisa pakai trik ada juga yang kita memang wajib harus mendengarkan baik-baik seperti itu triknya bagaimana kalau soal cerita itu ya triknya kita harus membaca dulu pertanyaannya dan konsentrasinya tolong jangan mikirin yang lain-lain dulu kita cari ini oh tadi saya dengar ini set tadi saya dengar ini set jadi kalau bisa memang bersamaan antara mendengarkan audio sambil melihat opsi seperti itu yoropun oke yuki kaciknas senita kamsah minta jangan lupa like subscribe komen share serta aktifkan tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan pada konten-konten saya berikutnya ayo selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati